Semangat pagi kawan-kawan Pada video kali ini Saya akan mengulas tentang Berapa sih sebetulnya gaji yang layak Untuk Diri kita sebagai seorang pelaku usaha Simak terus video ini sampai selesai Di video sebelumnya saya sudah mengulas tentang Bagaimana tips mengelola keuangan usaha Jika belum nonton silahkan tonton terlebih dahulu Di link yang ada di atas sini Nah bagi kalian yang baru datang ke channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Ada di bawah sini Nyalakan juga tombol loncengnya Agar kawan-kawan mendapatkan update terbaru video dari channel ini Nah sebagai seorang pelaku usaha Tentu Seperti yang saya katakan di video sebelumnya Kita ini wajib digaji Ini wajib menurut saya Kenapa? Kalau kita nggak digaji Maka kita akan menggunakan Keuangan usaha kita Seenak udel kita Kalau itu terjadi Maka yang namanya bisnis Saya jamin Banyak stacknya Kenapa? Karena balik lagi Keuangannya nggak jelas Ini uang usaha Ya ini uang pribadi Dicampur aduk Mana yang harusnya buat Buat tambahan investasi alat Dipakai untuk konsumsi Mana yang harusnya buat Bayar orang Dipakai untuk yang lain Dan sebagainya Maka mau nggak mau Agar memang uang usaha ini bisa digunakan sesuai dengan posnya Sesuai dengan peruntukannya untuk kembangkan usaha Maka ya kita Untuk konsumsi kita Kita harus pakai Dari gaji kita Nah pertanyaannya Berapa gaji yang layak? Tentunya Kalau ngomongin soal layak itu setiap orang berbeda-beda Setiap daerah berbeda-beda Tergantung tingkat konsumtif dari kita Ada yang 5 juta dia cukup Ada yang 3 juta dia cukup Ada yang 2 juta dia cukup Bahkan Tak jarang Ada yang 10 juta Namun dia nggak cukup Balik lagi Tergantung dari bagaimana Tingkat konsumsi kita Nah kalau saya sendiri Menyarankan Ya dihitung Kebutuhan Setidaknya kebutuhan Pokok setiap bulan Untuk pribadi dan keluarga kita itu berapa? Apa yang dihitung? Mulai dari berapa biaya atau uang untuk konsumsi dalam 1 bulan Terus lagi berapa biaya untuk sekolah Kalau teman-teman punya ansuran Berapa biaya untuk ansurannya? Kalau teman-teman punya untuk seneng-seneng misalnya untuk hiburan Berapa biaya untuk hiburan? Berapa biaya untuk listrik? Dan sebagainya Semua kebutuhan itu Kawan-kawan identifikasi Besarannya dihitung Dicari Berapa sih sebetulnya layaknya? Habis itu di jumlah Berapa sebetulnya Kita bisa hidup layak Dalam 1 bulannya? Kalau misalnya nih Ketemu angkanya Angkanya adalah di angka 5 juta Kita cek 5 juta ini Benarkah bisa menjadi gaji saya dari usaha ini? Kita cek keuangan usaha kita Mampu nggak Keuangan usaha kita ini Menggaji kita dengan angka 5 juta? Cara ngeceknya gimana? Kawan-kawan bisa ngecek Tingkat omset dari usaha kawan-kawan Misalnya omsetnya 20 juta gitu ya Nah dari 20 juta ini Sebetulnya usaha ini punya margin berapa? Misalnya marginnya itu adalah 10 juta Kalau usaha ini Karena dia 50% ya Misalnya teman-teman ini usahanya Olhan pangan atau kuliner Mungkin bisa mencapai Tingkat margin di angka 50% dari omset Nah misalnya anggap aja nih Marginnya adalah 50% Kalau kita usaha sebulan dengan omset 20 juta Dapatnya untung adalah 10 juta Gaji kita adalah 5 juta Nah 5 juta ini Harus kita cek dulu Harus kita cek bahwasannya Ini benar-benar bisa digaji 5 juta nggak nih kita? Nah kita cek nih omsetnya Omsetnya kita lihat dulu Benarkah omset kita mampu menggaji kita 5 juta? Nah anggap aja misalnya dalam 1 bulan ini Kita bisa menjual produk dengan nilai omset 20 juta Nah dengan tingkat margin misalnya Kawan-kawan ini usahanya adalah Olahan pangan kuliner Yang tingkat marginnya bisa dianggah sekitar 50% dari omset Kalau omset misalnya 20 juta Maka marginnya adalah 10 juta Dengan margin 10 juta Gaji kita 5 juta Itu masih relevan Masih bisa Namun misalnya usaha kawan-kawan ini Marginnya hanya diangka 20% 20% dari 20 juta Maka ketemunya adalah marginnya 4 juta Untuk menggaji kita 5 juta Tentu dia nggak mampu Karena marginnya sendiri hanya 4 juta Oh kalau begitu marginnya 4 juta Ya itu aja gaji saya Senilai itu Apakah boleh? Boleh 100% margin mau diambil silahkan Namun ingat Saran saya Kalau semua margin atau 100% dari keuntungan kita ambil semuanya Nanti usaha kita nggak punya cadangan modal Ibaratnya nggak punya modal lagi ketika misalnya Ada peluang untuk investasi lagi Ada peluang untuk ngembangin usaha Ada peluang untuk buka toko Ada peluang untuk nambah karyawan lagi Karena memang nggak ada dana Karena marginnya bener-bener kita habisin gitu loh Untuk gaji kita Ya udah kita nggak punya tambahan modal Kalaupun ada kesempatan untuk kembangin usaha Salah satu caranya mungkin Dengan minjem Tambahan pinjaman Namun sebetulnya Kalau kita mau Menyisihkan dari margin usaha kita Sedikit demi sedikit Nanti kita punya cadangan modal yang lumayan Dan cadangan modal lumayan ini Bisa kita pakai untuk kembangin usaha Tanpa harus kita berhutang Nah baiknya seperti itu Makanya saya menyarankan Untuk gaji kita sebagai pemilik usaha Itu ya maksimal sekitar di angka 50% aja Sisanya itu diputar lagi Ditambahkan ke usaha Atau dijadikan cadangan modal Agar misalnya suatu saat alatnya rusak Ya kita sudah punya dana cadangan Atau misalnya suatu saat Ada tempat strategis yang harus kita sewa Kita sudah punya uangnya Atau suatu saat Kawan-kawan Diajak pameran kemana Dan harus bayar sendiri Kita pun sudah punya Dananya Nah lantas kalau kita Sebagai pelaku usaha Yang misalnya Teman-teman ini Masih one man soul Semuanya digarap sendiri Apakah gajinya hanya cukup dari Skema margin tadi Menurut saya dibedakan Jadi ada kalanya Kita gaji sebagai pelaku usaha Kita ambilkan dari yang namanya Share dari margin Tetapi kalau misalnya nih Kita ini day to day Misalnya tengah kawan masak Belanja dan sebagainya Ya saran saya Kalau untuk aktivitas produksi Itu digaji tersendiri Maksudnya digaji tersendiri gimana? Ya ada alokasi pos untuk menggaji Ibaratnya kita gaji karyawan lah Meskipun hari ini masih kita kerjakan sendiri Nah gaji yang saya bilang tadi adalah Sebagai gaji Kita sebagai pemilik usaha Dan pengelola usaha Sedangkan untuk Harianya Kita juga bisa mengalokasikan Gaji khusus Atau kita masukkan ke komponen Yang namanya HPP Nah kalau kawan-kawan menghitung HPP Nanti ada salah satu komponen Adalah gaji karyawan Nah teman-teman bisa mengasukkan Gaji tambahan Untuk karyawan Ini penting Misalnya suatu saat Kawan-kawan tidak bisa mengerjakan Usahanya Atau tidak bisa masak Atau tidak bisa membuat Kue atau apapun Yang dikerjakan di sana Maka kawan-kawan bisa Ngambil orang Dan orang itu sudah punya Posnya Sendiri Sedangkan kawan-kawan Sebagai pemilik dan pengelola usaha Sudah digaji dari Skema Omset tadi Intinya kawan-kawan Aku mau bilang Bahwasannya Berapa yang layak buat kita Ya realistis aja lah Realistis dengan Berapa Omset saat ini Atau kalau kawan-kawan Pengen gaji yang lebih Maka ya target Dari omsetnya harus Ditingkatkan Maka setiap bulannya Kawan-kawan harus berpikir Bagaimana Omsetnya Bisa tumbuh Bisa tumbuh Dan bisa tumbuh terus Gak apa-apa Itu bagus Itu baik Kita hari ini Misalnya pengen Menggaji kita 5 juta Sedangkan marginnya Baru 4 juta Ya Saya pengennya Tentang 5 juta Maka Kawan-kawan tinggal Menaikkan target Omsetnya Itu bagus Untuk pertumbuhan Usaha Boleh-boleh aja Berapa gaji yang layak lagi Misalnya saya pengen 10 juta Maka caranya Biar dapat 10 juta Ya mau tidak mau Omsetnya harus Dinaikin Mau tidak mau Tetapi setidaknya Di awal-awal Kawan-kawan sudah punya Angka Sebetulnya Gaji saya diusaha ini Diangka berapa Kalau suatu saat Pengen dinaikin Naikin aja Artinya Kalau gajinya naik Maka implikasinya Adalah Omsetnya juga harus Dinaikkan Semoga video Singkat ini Tentang Berapa Gaji yang layak Bagi kita Sebagai seorang pelaku usaha Bermanfaat Bagi kawan-kawan Yang sedang Mengembangkan usaha Bagi kawan-kawan Yang belum klik tombol subscribe Silahkan klik dulu Tombol subscribe Yang ada di bawah sini Nyalakan juga tombol loncengnya Agar kawan-kawan Mendapatkan update Terbaru video Dari channel ini Saya Om Safi Kita jumpa lagi Di video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax